Lanjut di part 3, di part 3 putri ular hijau ini berjalan di hutan sendirian, dia bingung tak tahu harus kemana, dan ada dua siluman yang dulu pernah mengejar ibunya, dua siluman itu pun mencoba menangkap anak ini, dia sangat ketakutan, dan dia pun ditolong oleh kura-kura dan ular kiriman dari ayahnya Dewa Pohon Setelah dibawa di gua anak ini menagis dan kedua manusia kura-kura dan ular pun mencoba untuk menenangkannya, dan di istana tuan putri sedang mengamuk dengan pelayan, lalu datang ratu dan raja, lalu ratu pun menenangkan tuan putri, dan di istana ular tuan putri diterlihat menangisi telurnya yang ditinggal di gua Dan kita diperlihatkan kedua orang yang mengubur katak, dan dia dikagetkan dengan manusia kura-kura yang berada di depan rumahnya Lalu pria tersebut mengusir kura-kura dengan melempar kayu Dan kura-kura itu pun pergi, lalu dilihatkan putri ular kecil yang keluar dari mulut katak, dan datanglah manusia kura-kura dan ular Dan di istana ular hijau sang putri ingin pergi ke daratan untuk melihat telurnya Lalu dia dikejar oleh pengawalnya, dan mereka berubah menjadi ular Lalu dia berkelahi, dan sang putri pun dibawa kembali ke istana ular Di istana pangeran pun sedang berlatih dengan prajurit Pangeran masih kecil, tapi dia mampu mengalahkan prajurit yang lebih tua Dan tiba-tiba putri ular kecil keluar dari gubuk kedua orang petani itu Lalu dia pergi meninggalkan gubuk itu Karena dia takut kedua orang petani segera pulang Dan kedua orang itu pun sampai di gubuknya Lalu perempuan itu membuka gentong Dia pun langsung terkejut karena gentongnya terisi air penuh Dan sang pria pun melihat ke dalam gubuknya Dia pun juga terkejut karena ada makanan di dalam rumah Mereka bingung siapa yang mengasih makanan dan yang mengisi air di gentong Dan terlihat ular hijau dan burung sedang bertarung Manusia kura-kura pun hanya melihat mereka bertarung Dan ular itu pun merubah bentuknya menjadi ular yang besar Dan putri kecil pun melihat kedua orang petani dengan mengendap Kedua orang itu pergi dari gubuknya Lalu putri kecil mendekat ke gubuk Dan masuk ke dalam Lalu mengeluarkan cincin Dan mencullah makanan Putri kecil sangat senang Dan kedua pria sedang menjaring Dan kedua orang petani itu pun terkejut lagi Karena ada makanan di dalam rumahnya Mereka pun bingung dari mana makanan ini Putri kecil kembali ke gubuk petani Lalu dia mengisi air di gentong Dan ternyata kedua petani itu diam-diam mengintipnya Mereka bingung siapa anak kecil ini Lalu putri kecil masuk ke gubuk Dan kedua petani itu mendekat ke gubuk Dan ingin masuk Dan putri kecil pun kaget karena ada orang di luar